Istilah lantai mezanin bagi sebagian orang mungkin terdengar asing. Istilah ini biasanya dipakai sebagai sebutan dari lantai perantara antara lantai-lantai utama bangunan. Disebut lantai perantara karena letaknya di antara lantai utama dan plafon. Karena itu, lantai mezanin bisa dikatakan sebagai lantai atau ruang tambahan. Fungsinya tentu saja untuk menambah tempat, namun tidak perlu menambah jumlah lantai bangunan. Lantai mezanin bisa dibuat menggunakan struktur baja, aluminium, ataupun kayu. Dirancang tidak penuh satu lantai, biasanya hanya sebagian atau kurang dari luas bangunan yang sudah ada. Lantai mezanin juga kerap digunakan untuk tujuan komersial, bisa kafe, restoran, hingga perkantoran atau gedung. Tak jarang pula, ruang tambahan ini juga digunakan sebagai ruang tidur, ruang TV, serta ruang duduk di dalam sebuah rumah. Fungsinya juga untuk menambah ruang tanpa harus menambah jumlah lantai bangunan.